Dan pemirsa kita akan melihat di sebelah kanan saya ini di layar sudah terlihat ini adalah tol fungsional pemirsa kita akan melihat bagaimana distribusi bahan bakar minyak oleh Pertamina yang akan disebar. Begitu ini adalah kondisi jalur fungsional lebaran 2017 yang memang Pertamina mempersiapkan stok BBM yang lebih banyak distribusinya juga disebar di beberapa titik begitu ini adalah lokasi pejagan Semarang tol fungsional mungkin Pak Adiatma bisa menjelaskan titik-titik mana saja yang memang disebar distribusi BBMnya seperti apa di wilayah-wilayah mungkin yang akan tadi diperbanyak. Di Tegal atau mungkin di Brexit tadi Pak Adiatma? Silahkan. Terima kasih Mbak Lofi. Jadi ini kalau kita lihat di jalur yang ungu ini adalah jalur fungsional. Ini panjangnya kan kira-kira 110 km. Kami di sini akan menempatkan 8 mobil tangki yang pakai flowmeter tadi. Terus kemudian ada 13 kiosk. 13 kiosk. Nah di 8 mobil tangki ini, 8 mobil tangki dengan flowmeter, apabila kondisi darurat pemudik membutuhkan BBM dapat membeli di sini tetapi tidak bisa DC full. Hanya maksimum 10 liter saja supaya nanti juga menyiapkan untuk para pemudik lain. Kami menyediakan mobil tangki itu dengan kapasitas yang 5.000 liter. Dia akan parkir di pinggir jalan. Di sini nanti ada 13 kiosk. 13 kiosk. 13 kiosk juga bisa beli juga. Bisa beli Pertamax. Iya, Pertamax begitu. Kalau untuk BBM motor tadi begitu, dia akan berjalan atau menyisir beberapa titik mana saja Pak Adyatma. Jadi kalau ini kita bagi kira-kira 110 kg dengan 8 mobil tangki, kira-kira kan mungkin sekitar tiap 15-20 kg ada 1 mobil tangki. Oke. Jadi ruasnya kira-kira sekitar 15 kg itu lahir nanti dia bisa dipantau oleh sepeda motor. Oke, 15 kg untuk satu motor. Begitu, bukan bakar. Jadi kan nanti ada 8, jadi nanti setiap itu segmennya kan sekitar 15 km. Baik. Untuk wilayah Batang ada tol fungsional yang mungkin dibuka baru begitu. Jika kita melihat dari keadaan, kondisi dari tol tersebut memang sudah dibuka begitu. Tapi belum ada penerangan, kondisi jalannya juga sudah mulus, tapi memang ada beberapa yang kurang begitu. Untuk bahan bakar darurat ini juga disebar di tol fungsional tersebut. Jadi ini kan lebih jauh lebih bagus dibandingkan pada tahun yang lalu ya kita belajar. Ini kan ada 10 pintu keluar. Kalau misalnya ada kemacetan kan bisa pemedik juga nanti pasti diarahkan oleh dari kepolisian atau dari perhubungan. Tapi kami menyiapkan lokasi-lokasi pengisiannya, pengisian darurat ya. Baik, itu dia Pak Diatma. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan kita Pak Diatma. Untuk melihat dari tol fungsional ini, dari Gringsing ini begitu kondisinya memang sudah dibuka. Tapi ada tidak sih SPBU yang mungkin standby di situ sudah ada di beberapa titik di tol fungsional tersebut? Di dalam tol fungsional belum ada SPBU. Belum ada SPBU. Oleh sebab itu kami menyiapkan mobil tangki yang ada flow meter. Dan juga ada kios ya. Ada 13 kios sepanjang jalur fungsional tadi. Nah nanti bisa dilihat dengan menggunakan aplikasi Pertamina Go. Oke, yang tadi Anda sebutkan. Pertamina Go nanti bisa lihat di mana lokasi SPBU atau bukan SPBU, ada kios ataupun mobil dispenser yang terdekat. Oke, Pak Diatma kita bergabung terlebih dahulu bersama Aprilia Putri untuk melihat kondisi terkini di tol gempol Surabaya. Ya silahkan Aprilia dengan laporan Anda. Ya Lofi dan pemirsa, situasi atau kondisi dari tol exit kejapanan satu ini terpantau mulai padat. Dan dipenuhi oleh mobil pribadi berplat nomor L atau W yang berarti mobil berasal dari Surabaya, Sidoarjukresik dan sekitarnya. Nah memang kepadatan ini dimulai pada pukul 8 tadi, para pemudik mulai ramai melewati tol kejapanan yang merupakan exit pintu tol menuju Bangil, Pasuruan hingga Rembang. Karena memang pada tahun ini pihak jasa marga gempol Pasuruan membuka ruas jalan tol baru yaitu gempol Pasuruan di mana para pemudik tidak usah lagi melewati titik kemacetan yaitu di Bangil. Karena tol gempol ini sudah dapat melewati daerah Bangil jadi para pemudik bisa langsung melewati tol kejapanan selanjutnya lewat gempol dan diselanjutnya melewati Bangil dan langsung melewati Rembang. Total kilometer dari tol ini berjumlah 16,5 kilometer di mana merupakan seksi 1A yang berada di keseluruhan tol gempol Surabaya di mana dari tol gempol Pasuruan ini sekitar ada 37,15 kilometer. Di mana di seksi 1A yaitu ruas jalur gempol Pasuruan, seksi 1B gempol Bangil dan juga terakhir seksi 2 yaitu Rembang Pasuruan. Dan pemirsa menurut pantauan kami juga saat ini cuaca di tol gempol Pasuruan terpantau Mendung di mana cuaca ini sangat sejuk dan sangat baik bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan mudiknya. Tidak lupa jasa marga juga menyediakan pelayanan untuk para pemudik yaitu PJR, ambulans dan juga marka jalan atau lampu penerangan yang ada di tol gempol Pasuruan ini. Sementara lokasi atau titik rawan kemacetan lain yang berada di daerah Jawa Timur masih belum ada, masih terpantau padat lancar dan saat ini juga di tol gempol Pasuruan masih banyak sekali kendaraan pribadi yang melewati jalur ini. Dan diperkirakan puncaknya akan terjadi pada H-1 karena memang pada H-1 para pekerja sudah mulai cuti bersama. Demikian yang dapat saya laporkan dari Surabaya kembali ke studio. Baik, terima kasih Aprilia Putri melaporkan langsung dari tol gempol Surabaya. Pak Diatmas belum closing statement dari Anda, saya ingin tanyakan tol gempol ini merupakan tol fungsional juga yang baru. Pertamina juga mengantisipasi untuk distribusi di wilayah ini? Iya, tapi memang tidak banyak. Di Morlima itu ada tiga. Ada tiga kios di jalur itu. Oke, hanya ada tiga kios dan... Kan di mana 16 kilo tadi. 16 kilo tadi ya, oke. Oke, untuk yang terakhir Pak Diatma untuk closing statement, apa yang harus diwaspade untuk para pemudik nanti untuk mungkin yang tadi juga Anda sebutkan harus mengisi BBM full di beberapa titik untuk mencegah langkahnya begitu BBM? Oke, himbawan kami satu, sebelum keluar kota isi penuh tangki bahan bakar. Oke. Sebaiknya menggunakan pertamak, karena pertamak situnya oktanya lebih bagus. Kedua, segera isi kembali apabila tangki tinggal setengah. Oke. Yang ketiga, gunakan aplikasi Pertamina Go untuk melihat di mana lokasi SPBU, terdekat, kios di mana gitu ya. Yang keempat, apabila aplikasi Pertamina Go mengalami kendala, misalnya sinyal atau seterusnya, bisa kontak 1-500 ribu. Itu Pertamina kontak senter. Oke, 1-5-1 ribu. 1-500 ribu, ya. Nanti di situ akan dipandu, dia akan beritahu bahwa di mana SPBU terdekat. Baik, banyak sekali kemudahan, fasilitas yang disediakan oleh Pertamina. Oke, sekali lagi Pak Adiatma, boleh diulang kembali ke mana nanti pemudik untuk menghubungi tadi nomor tadi? Iya. Jadi Pertamina Go. Pertamina Go. Itu di aplikasi ya, di iOS bisa, di Android bisa. Oke. Kemudian kalau itu mengalami kendala sinyal atau segala macam, gunakan kontak senter. Jadi bisa ditelepon ke 1-500 ribu. 1-500 ribu. Oke, terima kasih Pak Adiatma Sarajito, VP Corporate Communication Pertamina, sudah memberikan informasi untuk pemudik yang memang semoga saja tidak terjadi kelangkaan BBM. Distribusinya juga lancar, tidak terjadi seperti tahun 2016 lalu. Oke, demikian special report hari ini pemirsa saya Lovia Nadia Undiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.